Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini, Mimin akan membahas sebuah anime series yang berjudul Mob Psycho 100. Film ini sendiri diadaptasi dari manga berjudul Sama yang dikarang oleh Wan, orang yang sama yang mengarang serial One Punch Man. Jadi jangan heran jika karakter utama pada film ini sangat mirip dengan karakter saitama dari serial tersebut. Film ini bercerita tentang seorang anak SMP bernama Mob, yang mempunyai fisik lemah dan kehidupan yang sangat hampa. Dia juga tak mempunyai gairah dalam kehidupannya dan selalu diremehkan oleh orang lain. Namun dibalik itu Mob ternyata mempunyai kekuatan supranatural yang sangat besar. Kendah tidak demikian, dia tak ingin menggunakan kekuatannya karena suatu alasan. Bagaimana kisahnya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film akan dibuka dengan memperlihatkan sosok misterius yang dikepung oleh banyak roh iblis. Namun hanya dengan sekali tatapan sosok misterius itu bisa menghancurkan mereka semua. Sebuah narasi kemudian menjelaskan kalau ada hal aneh di dunia yang tak bisa dijelaskan oleh sains. Dan ketika seseorang mencoba melawan mereka, maka orang itu tak akan tertolong lagi dan terlempar ke dalam kegelapan. Walau begitu, masih ada beberapa orang yang terus berjuang melawan kekuatan kegelapan itu. Dan orang-orang menyebut mereka sebagai esper, yaitu orang yang memiliki kekuatan psikis atau kekuatan supranatural. Scene lalu berganti. Kita akan dikenalkan dengan seorang pria bernama Regen Arataka. Dia adalah seorang konsultan pengusir roh. Atau lebih tepatnya orang yang dibayar untuk mengusir roh-roh jahat. Pada hari itu, Regen kedatangan seorang klien wanita yang memintanya untuk mengusir roh jahat di sebuah tempat. Wanita itu pun sangat terharu ketika akhirnya ada orang yang percaya padanya. Melihat itu, Regen lalu mengeluarkan jurus marketing tingkat tingginya. Dan mulai menawarkan berbagai pelayanan jasa dan bonus yang akan diberikannya kepada wanita itu. Namun pacar dari wanita itu secara tiba-tiba datang ke tempat itu. Dan merasa kalau Regen sudah melakukan sebuah penipuan. Dengan skill berbicaranya, Regen lalu coba meyakinkan pria itu. Dengan mengatakan kalau wajah pacarnya akan kembali normal jika berhasil mengusir roh jahat yang sudah mengantuinya. Hal itu lantas membuat pria itu sangat kesal. Karena tak ada yang salah dengan wajah pacarnya. Tak lama kemudian, mereka lalu pergi ke tempat yang dituju. Namun pacar dari wanita itu kembali lagi mencurigai Regen sebagai penipu. Ketika Regen dengan penuh gaya menunjuk gedung yang salah yang akan mereka datangi. Begitu juga ketika Regen asal menuduh seorang pria berdagu aneh sebagai roh jahat. Kendah itu demikian, Regen masih bisa membuat berbagai alasan dan menipu sepasang kekasih itu. Sesaat berselang, mereka lalu sampai ke tempat yang dituju. Dengan aksinya, Regen lalu mulai memeriksa gedung kosong itu. Dan merasakan ada sesuatu yang sangat mengerikan. Namun ternyata itu hanyalah sekumpulan kecoa yang sama sekali tidak berbahaya. Hal itu kemudian membuat mereka berdua sangat yakin kalau Regen adalah seorang penipu. Dan tak mempunyai kekuatan psikis sama sekali. Namun secara tiba-tiba, sesosok roh jahat bernama Penghancur Pelapon menampakkan dirinya kepada mereka. Dengan penuh gaya dan aksi, Regen langsung mengeluarkan jurus andalan lemparan garamnya untuk menyerang roh jahat itu. Namun hal itu sama sekali tak berdampak apa-apa padanya. Karena Regen hanya menggunakan garam dapur biasa yang baru saja dia beli dari sebuah toko. Tak punya pilihan lagi. Regen lalu menghubungi seseorang dan memintanya untuk datang ke tempat itu. Tak lama kemudian, seorang anak SMP berwajah datar namun penuh dengan aura pun datang ke tempat itu. Pada awalnya, di saat melihat anak itu, roh jahat itu sangat meremehkannya. Namun secara tiba-tiba, hanya dengan sekali tatapan, roh jahat itu pun langsung dihancurkan olehnya sampai tak bersisa. Dia adalah Kageyama Segeo atau lebih dikenal sebagai Mob. Mob sendiri merupakan murid Regen dan juga esper yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Regen lalu memberikan sedikit bayaran kepada Mob karena sudah membantunya. Mob kemudian bertanya kenapa Regen sampai memanggilnya. Karena roh jahat yang baru saja dihancurkannya sangat lemah. Dengan rasa panik, Regen lantas berkata, kalau dia tak ingin membuat orang-orang di sekitarnya terluka karena kekuatannya. Karena itulah dia memanggil Mob untuk mengatasi roh jahat yang lemah. Sebagai gurunya, Regen juga terus mengingatkan Mob agar selalu mengendalikan kekuatannya. Di jalan pulang, Mob lantas teringat dengan kata-kata Regen sebelumnya. Yang mana dia meminta Mob berjanji agar tak menggunakan kekuatan pesikisnya melawan orang lain. Di rumahnya, Mob tinggal bersama kedua orang tuanya dan adiknya yang bernama Ritsu. Tak jarang sang ibu memarahi Mob. Hal itu dikarenakan kebiasaan Mob yang selalu membengkokkan sendok dengan kekuatannya tanpa disengaja. Sang ibu juga selalu meminta Mob untuk meniru sang adik yang sangat berprestasi di sekolah. Namun, walau begitu, Ritsu selalu membela dan juga mendukung sang kakak. Mob dan Ritsu sendiri bersekolah di SMP Garam yang ada di kota Rempah. Di sekolahnya, Mob secara diam-diam menyukai seorang gadis cantik yang bernama Subomi. Sementara gadis-gadis lainnya tak lebih seperti sayur di matanya. Saat berada di kelas, Mob selalu mendapat peringatan dari sang guru. Dia juga selalu ditertawakan oleh teman-teman sekelasnya. Dikarenakan dirinya sangat sulit untuk mengikuti pelajaran di kelasnya. Dalam hal olahraga dan fisik, Mob juga sungguh tak bisa berbuat apa-apa. Di saat pulang sekolah, Regen lalu menghubungi Mob dan meminta untuk bertemu dengannya. Tak lama kemudian, mereka lalu berangkat menuju suatu tempat. Yang mana mereka diminta untuk memeriksa sebuah terowongan berhantu yang sudah ditutup dan cukup terkenal. Yang mana sudah banyak para mahasiswa dan blogger yang menghilang setelah melakukan uji nyali di tempat itu. Kabarnya, pada 30 tahun yang lalu ada sekelompok orang yang mati di tempat itu. Dan roh mereka yang diakini sudah menghantui terowongan itu. Sesaat kemudian, mereka pun sampai di tempat yang dituju. Di saat melihat tempat itu, Mob langsung merasakan ada roh jahat yang berdiam di dalamnya. Dan betul saja, belum lama masuk ke dalam tempat itu, mereka langsung dikepung oleh belasan roh jahat. Tanpa banyak basa-basi, Mob kemudian langsung menghancurkan roh roh jahat itu. Sementara Regen yang ketakutan dengan cepat hendak keluar dari dalam tempat itu. Namun, secara tiba-tiba, langkahnya langsung dihentikan oleh roh jahat bertubuh besar yang bernama Boss. Awalnya, Regen sangat meremehkannya karena roh jahat itu terlihat seperti seorang pegulat. Namun, Mob mengatakan kalau roh jahat itu adalah bos dari roh roh jahat yang baru saja dihancurkannya. Mendengar itu kemudian membuat Regen sangat panik kalau sudah berusaha untuk tenang. Sedangkan roh jahat Boss yang sangat marah kemudian menceritakan bagaimana dia bisa tewas di tempat itu. Yang mana pada 30 tahun yang lalu, dia bersama geng motornya melewati terongan itu. Namun, tiba-tiba orang yang berada paling depan terpeleset karena sebuah kulit pisang. Dan mengakibatkan kecelakaan yang membuat mereka semua tewas di tempat itu. Dengan penuh kemarahannya, roh jahat Boss lalu hendak menyerang Regen. Beruntungnya, Mob langsung membuat sebuah perisai untuk melindunginya. Keadaan pun berbalik dan membuat roh jahat Boss sangat panik. Dengan penuh gaya, Regen lalu menggunakan jurus pukulan pengusir garamnya kepada roh jahat itu. Namun, pukulannya tak berasa sama sekali. Beruntungnya, di saat yang bersamaan Mob langsung menyerang roh jahat itu sampai membuatnya mengecil. Roh jahat Boss pun akhirnya mengaku. Kalau dia tak ada apa-apanya dibandingkan roh jahat sebenarnya yang ada di dalam terowongan itu. Yang mana dia sendiri sebenarnya diperintah untuk menakuti orang yang melewati terowongan itu. Namun, awalnya Regen tak percaya dan menganggapnya sebagai penipu yang ingin mencari belas kasihan. Namun, tidak dengan Mob yang langsung memeriksa terowongan itu lebih dalam lagi. Dan benar saja sesosok monster iblis besar tiba-tiba menghadap Mob. Dan juga langsung memakannya. Namun, tanpa diduga. Mob bisa menghancurkan monster iblis itu dari dalam tubuhnya sendiri. Mob lalu kembali dan mengatakan kalau roh jahat itu sama sekali tidak terlalu kuat. Atas hal itu, roh jahat Boss pun sangat berterima kasih kepada Mob. Karena dia dan teman-temannya akhirnya bisa pergi dengan tenang. Namun, sebelum pergi Mob lalu mengembalikan foto roh jahat Boss bersama teman-temannya. Hal itu lantas membuat roh jahat Boss sangat terharu. Dan akhirnya dia dan teman-temannya bisa pergi dengan tenang. Setelah kejadian itu, Mob kembali bertanya kenapa Regen tak melakukan apa-apa saat diterowongan. Dan lagi-lagi, Regen beralasan kalau mereka hanya lalat kecil yang cocok bagi Mob. Pada keesokan harinya, Regen kedatangan seorang klien lelaki parubaya. Yang mana pria itu mengeluh selalu ada yang menimpa bahunya. Regen lalu berkata kalau pria itu sudah terkena kudukan one-click situs dewasa. Yang mana orang lain sudah mengutuk dirinya di saat membuka situs dewasa. Awalnya, pria itu tak percaya dengan perkataan Regen. Regen lalu kembali menggunakan jurus marketing dan dipudayanya kepada pria itu. Dia juga menggunakan jurus tumbukan sihirnya untuk menyembuhkan pria itu. Dan tanpa diduga, Regen berhasil menyembuhkan pundak pria itu dan membuatnya sangat puas. Namun Regen cukup kesal ketika Mob menyebutnya sebagai pemizitan di saat menagih bayaran dari pria itu. Setelah itu, Mob lalu hendak mengatakan sesuatu yang sudah lama dipikirkannya kepada Regen. Hal itu lantas membuat Regen sangat panik. Dan berpikir kalau Mob sudah sadar kalau bayarannya sangat kecil. Terlebih lagi jika Mob sampai mengetahui kalau dirinya hanyalah seorang penipu yang mengaku sebagai esper. Namun ternyata Mob mengatakan kalau dia hanya ingin melakukan hal lain yang berbeda dari kegiatan sehari-harinya. Mendengar itu, Regen lantas menyarankan beberapa kegiatan kepada Mob. Namun Mob sama sekali tak tertarik dengan semua yang dikatakannya. Di sekolah garam sendiri terdapat sebuah klub bernama Telepati. Yang berisikan murid-murid pemalas yang diketuai oleh seorang gadis bernama Kurata Tome. Karena ketidakjelasan klub itu, salah satu anggota mereka lalu keluar dan mengundurkan diri. Tak lama kemudian, wakil ketua OSIS yang bernama Tokugawa lalu mendatangi mereka. Dia berkata akan membubarkan klub Telepati karena salah satu anggota mereka sudah keluar. Ditambah lagi ruangan itu akan diberikan dan dipakai oleh klub yang baru saja dibentuk. Namun jika tak mau hal itu terjadi, mereka harus segera mencari anggota baru dan melaporkannya pada Tokugawa pada esok harinya. Setelah itu, Tome lalu menyemangati para anggota klubnya untuk segera mencari anggota baru. Satu persatu kelas kemudian mereka datangi. Namun di saat mendengar nama klub mereka, tak ada satupun orang yang mau bergabung. Setiap orang yang mereka datangi malah merasa jijik di saat mendengar nama klub mereka. Hal itu kemudian membuat mereka semua sangat putus asa. Namun tiba-tiba Inukawa mendapatkan sebuah ide. Tak lama berselang, dia lalu membawa mob kepada teman-teman klub Telepatinya. Setelah itu, Tome lalu memperkenalkan dirinya dan juga klubnya kepada mob. Dia juga meminta mob untuk bergabung dengan klub Telepati mereka. Namun mob langsung menolaknya. Dan berkata kalau dia tak ada waktu karena harus bekerja di kantor konsultan pengusiran setan sepulang sekolah. Namun Tome terus memohon kepadanya. Melihat itu, mob lalu coba meminta izin kepada Regen untuk bergabung pada klub tersebut. Namun Regen tidak menyetujuinya dan meminta mob untuk mengakhiri urusannya dengan klub aneh tersebut. Namun setelah melihat Tome yang menangis, mob berkata akan mempertimbangkannya. Sementara itu, Regen kembali mengingatkan mob. Dengan berkata kalau mereka hanyalah sekelompok pemalas yang tak ingin kehilangan ruangan untuk bersantai. Sepulang sekolah, mob dan Regen lalu pergi ke suatu tempat untuk melakukan sebuah misi pengusiran setan. Mereka juga harus berdandan seperti wanita karena tempat yang mereka tuju adalah SMA khusus perempuan. Namun tiba-tiba langkah mereka terhenti ketika dua orang penjaga menghentikan dan mencurigai mereka berdua. Namun anehnya, kedua penjaga itu percaya kalau mob adalah seorang wanita. Namun tidak dengan Regen. Setelah itu, mob kemudian naik ke atap sekolah itu untuk menemui orang yang sudah menyewa jasa mereka. Namun di tempat itu, mob malah bertemu dengan beberapa gadis berandalan. Beruntungnya, tak lama kemudian dua orang siswi yang menyewa jasa mereka datang ke tempat hitung. Kedua gadis itu lalu mengatakan kalau sekolah mereka sudah diantui. Seperti buku-buku yang menghilang secara misterius. Dan juga adanya suara-suara aneh yang mereka dengar. Bahkan seorang siswi pernah melihat bra yang melayang-layang. Mereka juga yakin kalau semua itu adalah ulah dari roh jahat. Karena itulah mereka menyewa jasa pengusir roh yang paling murah di sekitar sekolah mereka. Sementara pihak sekolah sendiri tak mau mendengarkan keluhan mereka. Pada awalnya, kedua gadis itu sangat tak yakin dan sangat meremehkan mob. Setelah melihat mob gemetaran berhadapan dengan gadis berandalan sebelumnya. Sampai secara tiba-tiba mereka mendengar suara jeritan dari dalam toilet. Seorang siswi kemudian berkata kalau ada sesuatu yang baru saja mengintipnya. Mendengar itu, mob lalu mulai memeriksa dan mengikuti kemana roh jahat itu pergi. Hingga mereka pun sampai ke sebuah gedung olahraga. Dengan kekuatannya, mob lalu membuat sebuah perisai untuk menjebak roh jahat itu di dalam tempat itu. Dan benar saja di saat memasuki tempat itu, sosok iblis hijau besar langsung menampakkan wujudnya kepada mereka semua. Dia juga sangat marah karena mob sudah menjebaknya di tempat itu. Karena hal itu, dia pun langsung menyerang mob. Namun iblis hijau itu bukanlah tandingan bagi mob. Dengan mudah, mob bisa menahannya dan bahkan sampai memotong kedua tangan roh jahat itu. Setelah itu, dalam hitungan detik mob langsung menghancurkannya. Karena aksinya itu, mob pun langsung mendapat surakan dari gadis-gadis di tempat itu. Sementara itu, sebelum pergi, roh jahat itu lantas berkata Kalau dia juga sama seperti mob, yang mana mereka sama-sama pucundang di masa muda mereka. Perkataan itu kemudian membuat mob kepikiran bahkan sampai pulang ke rumahnya. Pada keesokan harinya, mob kemudian mendatangi klub telepati dan hendak menandatangani formulir pendaftaran. Namun secara tiba-tiba, mereka langsung dihentikan oleh Tokugawa. Dia berkata kalau ruangan itu akan diambil ahli oleh klub pengembangan diri yang baru saja dibentuk. Tome lantas berkata kalau mereka sudah mendapat anggota baru yaitu mob. Mendengar itu, Tokugawa lalu mulai menanyai tujuan mob bergabung dengan klub telepati. Mob lantas berkata kalau dia hanya ingin menjalani hidup yang tenang. Tokugawa kemudian membalas. Kalau klub telepati hanyalah kumpulan pemalas yang tak ingin melakukan apa-apa. Dia lalu bertanya apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh mob. Pertanyaan itu lantas membuat mob tersadar kalau kehidupannya selama ini tidak menyenangkan. Namun walau begitu, dia masih memiliki sebuah impian. Yaitu bisa menjalin hubungan kekasih dengan Subomi cinta pertamanya. Sewaktu kecil mob sebenarnya selalu bermain bersama dengan Subomi. Dia juga memperlihatkan kepada Subomi apa yang bisa dilakukannya dengan kekuatan pesikisnya. Namun lambat laun Subomi semakin bosan kepadanya. Dengan penuh percaya diri, mob kemudian setuju untuk bergabung. Namun tidak dengan klub telepati. Melainkan bergabung dengan klub pengembangan diri yang baru saja dibentuk. Melihat semangat mob yang berapi-api, mereka pun langsung menyetujuinya. Baiklah teman-teman, demikian alur cerita Mob Psycho 100 part yang pertama. Part selanjutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Teman-teman yang tak mau ketinggalan dengan cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.